Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Guru. Kali ini, Mr. Guru bakalan kasih tau tentang sains. Menarik tentunya. Pernah nggak? Kamu bayangkan bagaimana jadinya dua jenis hewan berbeda digambungkan menjadi satu dan menghasilkan spesies baru. Beberapa tempat di luar negeri, ilmuwan mencoba membuktikan bagaimana jadinya dua jenis hewan berbeda digambungkan menjadi satu melalui perkawinan silang. Atau biasa disebut dengan hybrid. Nah, bakal seperti apa ya hewan hybrid tersebut? Untuk lebih jelasnya, inilah 5 hewan hybrid yang pernah ada versi Mr. Guru. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa tombol subscribe dan like-nya dulu ya, biar kalian dapat tuasan yang lebih update lagi. Hewan hybrid pertama adalah laiger. Laiger merupakan hewan berkawinan silang antara singa jantan dan harimau petina. Laiger merupakan gabungan dari dua jenis spesies berbeda, namun masih dalam satu jenis yang sama yaitu vancira. Laiger memiliki beberapa karakteristik fisik singa dan harimau. Salah satu laiger hybrid bernama Hercules bahkan diakui oleh Guinness Book of World Records bagi kucing terbesar di dunia dengan berat lebih dari 410 gram. Hewan hybrid kedua adalah Zors. Zors merupakan perkawinan silang antara zebra jantan dan kuda betina. Beberapa Zors biasanya terlahir dengan belang di seluruh tubuh, namun ada juga Zors yang hanya punya belang di seluruh dunia. Oh iya, Zors biasanya terlahir dengan warna tubuh yang lebih beragam. Kuda betina akan mengandung sekitar 11 bulan, dan 1 jam setelah dilahirkan, Zors biasanya sudah bisa berdiri dan berjalan. Zors bisa hidup sampai 30 tahun lamanya. Bentuk badannya lebih mirip kuda daripada zebra, namun belang zebranya biasanya masih tampak di bagian kaki, leher, atau sebagian badannya. Hewan hybrid ketiga adalah Gip. Gip terlahir dari bentuk perkembang biakan silang antara kambing jantan dan domba betina. Kelahiran Gip adalah peristiwa yang sangat langka. Hewan unik ini pernah lahir di sebuah peternakan di Republik Irlandia. Binatang berbulu ini dijuluki Gip, yaitu perpaduan dari kata God, kambing, atau sheep, domba. Hewan hybrid keempat adalah Wolfin. Wolfin merupakan perkawinan silang antara ikan paus pembunuh dengan lumba-lumba. Meskipun masih dalam satu family, namun antara lumba-lumba dan paus pembunuh bukanlah gelang spesies dan jen yang sama. Pada tahun 1985, di Taman Laut Sea Life, Hawaii, ditemukan Wolfin yang diberi nama Kekai Malu. Kekai Malu ini ternyata mengharisi sifat dari kedua hidupnya yang berbeda CN, namun memiliki ciri karakteristik keduanya. Sebagai contoh, lumba-lumba mempunyai gigi sebanyak 44, dan paus pembunuh memiliki gigi sebanyak 88, nah Kekai Malu ini memiliki gigi sebanyak 66. Padahal hal lain, yaitu warna kulitnya. Warna kulitnya adalah pertaduan antara warna kulit pas pembunuh yang berwarna hitam dan lumba-lumba yang berwarna awam. Hewan hybrid kelima adalah Kama Kama merupakan hewan hybrid perkawanan silang antara unta jantan dan lama betina. Hewan ini terjadi melalui inseminasi buatan di Laboratorium Dubai, Uni Emirat Arab. Hewan ini dicetakkan dengan tujuan untuk membuat spesies baru yang memiliki kekuatan yang sama dengan sekal unta, namun dengan sifat dan karakter yang lebih lembut persis dengan lama. Kama melahir pada tahun 1998 dengan induk unta jantan dan lama betina. Well, itulah hewan hybrid yang bisa-bisa guru kasih tahu saat ini. Berikutnya, pantangin terus ya. See you! Terima kasih telah menonton!